Halo semuanya, balik lagi sama gue Erick. Jadi hari ini seperti biasa kita mau cek-cek meta ranking dulu ya. Sebelum lanjut ke videonya, gue mau ngasih tau kalau sekarang gue juga udah punya grup WA ya. Tapi tenang aja, untuk IG masih aktif juga kok. Untuk cara di review sekarang minimal aku level 80 ya. Tapi kalau mau digacain, level berapa aja bebas. Silahkan kalau kalian mau kontak gue atau mau join grup gue bisa langsung cek di deskripsi. Well, sebelum gue mau cek meta ranking. Seperti biasa, karena ini hari Senin kita nge-cek-cek event-event dulu ya. Claim, semua yang bisa di-claim daily, weekly. Lumayan ini Common Universal Share dapet 2. Terus kayaknya time limited event gak ada, oke. Terus rewards, hari ini login to get rewards-nya dapet ala Kazam. Ala Kazam ini sebenarnya untuk pemain baru lumayan bagus ya. Cuma kan kita disini gak bisa dapet semua chart-nya. Paling dapet berapa, 5 sama 8 doang ya. Padahal ini lumayan bagus, apalagi kalau untuk high ranking sih, ala Kazam biasa udah gak bagus. Yang perlunya tuh mega ala Kazam ya. Terus chart exchange, disini gue matiin dulu semuanya. Kita ngeliat ala Kazam, Stelix, Enten, Moltres. Terus kebawah Agron. Kebawah lagi Zapdos. Ini Snorlax. Ini Gacom. Menurut gue sih kurang bagus semua yang ada yang kali ini ya. Soalnya gak ada si Kodok itu juga, si Froakie. Kalau gak ada Froakie sih menurut gue kurang bagus ya. Dulu gue bilang Snorlax ini bagus ya. Moonchlax ini yang nanti berubah jadi Snorlax. Tapi sekarang karena dia udah ada di shop, Jadi yang kalian gak usah nuker 100 diamond ke 3 chart ini gitu loh. Dan yang lainnya tuh semua masih bisa didapetin. Dan untuk nuker 100 diamond dengan 3 chart doang, Ya menurut gue kurang banget ya. Apalagi kan nanti harusnya minggu ini tuh ada event rune. Jadi kalau kalian mau nge-gacah rune ya mending simpen diamond gitu loh. Ini Gacomnya lumayan, tapi menurut gue sekarang juga ada kurang. Mendingan Zoroark sih sekarang kalau kata gue. Dulu tuh padahal si Gacom ini masih bagus, Tapi Gacom ini masih kurang ya. Nanti Gacom ini bagusnya kalau ada Celebi. Terus Start of Work Benefit seperti biasa lah ya. Kalian selesai misinya, dapetin hadiahnya. Oke, jadi untuk event ya begitu aja ya. Emang gak ada yang spesial juga ya. Abis Q-RAM terus gimana nih? Udah selesai event Q-RAM kalian ada yang nyesel gak? Gak ngambil Q-RAM. Ngomong-ngomong, seperti yang gue bilang di video kemarin, Dan formasi gue jadinya begini ya. Ini depan 3 tank dengan Giratina, Q-RAM dengan Reci-RAM. Belakang, biaga gue, gue ubah jadi attack lagi. Terus Kizor sama Moltres. Seperti yang gue bilang kemarin, gue ganti ke Mega Charizard X. Itu Mega Charizard X gue masih level 1 ya, karena kemarin udah di reset. Formasi jadi 2-2-2. Dan CP gue disini juga udah naik. Seperti yang gue bilang, bisa sampe 1.500.000. Ini lebih ya malah, 1.550.000. Tapi ya, gue mau upgrade lagi. Seperti biasa, kendala di Gold. Sekali gue bingung loh sebenernya. Sekali upgrade tuh bisa ngabisin sampe 20.000. 20 juta Gold. Ini makanya gue lagi proses ngomongin Gold lagi. Terus ngomong-ngomong untuk Q-RAM gue. CP-nya masih kecil ya, 234.000. Dan disini Q-RAM gue makanya Apple. Untuk yang lainnya, ya ini bone-nya juga kalian sebenernya bisa liat. Nggak banyak lah ya. Untung gue punya Giratina juga disini. Jadi bone-nya kebuka, nanti gue tinggal mau dapetin si Kildio. Yang lainnya sih biasa sih. Ngingkatin defense terus. Untuk chip-nya juga. Makanya yang ini. Ketika casting ultimate skill 4% chance. Jadi supaya control lebih nambah. Bisa stun, silent, paralyzed, sleep. Ditambah dengan dia skillnya sendiri. Punya beku ya. Yang satunya lagi juga untuk meningkatkan HP. Jadi ya, nggak spesial-spesial banget lah ya. Q-RAM gue. Oke, jadi itu tadi Q-RAM gue. Dan seperti biasa, kita mau ngeliat top ranking dulu. Ternyata top ranking 1. Sang juara server. Server 7 juta. Dia nggak pake Q-RAM. Untuk yang kedua. Tapi ngomongin di server gue ini. Yang rangkaian keduanya sekarang sih. Ini ya. PEG. E3 Uni ini. Padahal sebelumnya si Kaido. Gila juga dia bisa ngebarap si Kaido. Oke, kita ngeliat. Dia bintang 12. Ya udah pasti. Sultan banget ya. Pake ini lah ya. Pake health item kuning. Untuk Kaido sendiri. Kita ngeliat dia. Q-RAM-nya. Juga bintang 12. Pake apple. Tapi ya. Sekarang kita mau ngeliat yang lebih bawah aja. Yang lebih manusiawi. Dibanding yang. Gila ini. 5 juta. 5 juta. CP-nya. Oke. Ini di ranking 5. Ini ngomong-ngomong. Kalau kalian ngeliat. Di server gue ini. Masih banyak yang pake Rayquaza biasa ya. Dibanding sama yang. Waktu gue. Gachen Sultan itu kan. Di servernya. Kayaknya ranking 10 besarnya. Sudah punya mega Rayquaza semua. Gila banget itu. Di server gue aja. Masih Rayquaza biasa. Oke. Kita ngeliat disini. Q-RAM-nya. Formasinya. Oh. Ternyata dia gak pake. Ini Q-RAM-nya. Dia pake formasi yang nyerang belakang semua ya. Si Q-RAM. Terus si. Skizor. Terus si Palkia. Ini sih. Backline-nya musuh. Kalau ketemu yang kayak gini sih. Bakal berat banget sih. Terus kita ngeliat lagi. Ada si Ayaka. Dia disini. Cukup menarik juga pake Darkrai. Buat nambah debuff juga ya. Ngomong-ngomong. Kayaknya sekarang. Semenjak ada Q-RAM. Gue juga beberapa kali ngeliat. Yang formasi dengan Darkrai. Terus formasi dengan Gardevoir. Jadi mulai. Bisa dibilang kayak naik lagi ya. Formasi debuff. Apalagi kan nanti. Di Red Draw bulan depan. Tuh ada si Meloetta itu. Yang bisa ngasih debuff juga. Makanya tim debuff ini. Yang sebelumnya gue bilang kurang bagus. Sekarang mulai naik lagi sih. Apalagi kan yang. Untuk nge-cancel debuffnya itu kan. Si Jirachi itu kan agak sulit ya. Nggak segampang kayak Kyogre. Yang bisa langsung nge-remove debuff. Di turn 1. Oke. Ini juga nggak keliatan Q-RAM-nya. Ini. Ya. Dari tadi kalau kalian lihat. Hampir sama ya. Berarti. Di rata-rata-rata Q-RAM tuh. Didampinginya sama si Mega Skizor. Mungkin supaya bisa. Langsung serang belakang. Sama sih. Gue juga Q-RAM Mega Skizor. Sama di Alga. Kayaknya. Ya. Formasi standar lah ya itu. Untuk sekarang. Kita ngeliat Q-RAM-nya. Masih belum dipasang juga. Kalau yang ini. Testarosa. Oke. Ini Q-RAM-nya. Q-RAM pakai Apple. Kayaknya sih. Gue belum pernah ketemu Q-RAM yang lain. Yang pakai Apple. Yang selain dia pakai Apple ya. Jadi. Untuk kalian yang nanya. Kalau gak punya Apple. Pakai apa. Itu sebenarnya gue agak ribet. Soalnya gue. Selama ini ketemu Q-RAM. Udah pada pakai Apple semua. Mungkin kayaknya pakai batu. Yang meningkatkan damage. Eh salah. Meningkatkan HP si Dragon. Kayaknya mungkin bisa ya. Tapi ya. Ini kalian lihat. Kayaknya hampir semua yang gue ketemu. Itu Q-RAM pakai Apple. Bahkan termasuk gue juga. Dan Q-RAM itu. Bintang 4 aja. Juga udah bagus lah ya. Kita scroll lagi ke bawah. Ini dia. Lata-lata kan kalian lihat. Begini informasinya. Si Q-RAM Mega Skizor. Mungkin beberapa. Ada yang pakai Dialga. Ada beberapa yang pakai Rayquaza. Terus sisanya disupport sih. Paling. Pakai yang ini kan. Kejap Dos. Diansi. Kita ngeliat lagi Q-RAM-nya. Iya bener Q-RAM-nya. Dia masih pakai Apple juga. Ini Q-RAM-nya dia fokusin ke attack. Menarik juga nih Q-RAM-nya. Itu mungkin dia belum di-reset kali ya. Si individualnya ini. Jadi. Kalau kita mau scroll lagi ke bawah. Q-RAM no lead. Q-RAM tuh. Ini Sultan banget ya. Udah punya Mega Rayquaza. Tapi kalau yang gak Sultan-Sultan banget. Rata-rata emang dia ditemeninin sama si Mega Skizor. Dan kalau udah ada Mega Skizor. Biasanya ada Dialga sih. Untuk Rayquaza kayaknya gak perlu-perlu banget. Kecuali level bintangnya tinggi ya. Oke. Kita liat-liat lagi. Nah kan bener kan gue bilang. Sekarang tuh mulai muncul lagi tuh. Antara si combo Q-RAM-Garde Voyeur juga sih. Combo debuff lebih tepatnya. Emang seru sih sebenernya main informasi di buff itu. Soalnya kalau udah bisa bikin musuh gak bisa ngapa-ngapain ya udah enak banget. Apple lagi kan. Kayaknya emang semua yang disini rata-rata emang udah Q-RAM Apple ya. Q-RAM Skizor. Q-RAM Skizor. Jadi. Emang. Masih inilah ya. Emang meta serang backline tuh masih OP banget untuk di meta sekarang. Kita scroll lagi ke bawah. Kita cek Q-RAM lagi. Wih ini udah. Dari ininya aja udah jirachi ranking 1. Tapi Q-RAMnya masih bintang 4 ya. Apalagi. Jadi. Ya. Mungkin kalian bisa mikirin tuh. Antara Q-RAM Mega Skizor. Q-RAM Mega Skizor. Q-RAM Mega Skizor. Jadi ya emang. Rata-rata sih Q-RAM Mega Skizor di Alga ya. Untuk yang. Untuk yang. Meta. Saat ini. Terus mungkin ada beberapa yang main di Zapdos juga. Mungkin supaya bisa lebih cepat. Untuk ultimate-nya si Zapdos. Padahal. Ini. Dan kalau gue ngeliat-ngeliat. Dari tadi di ranking ini. Kayaknya lebih banyak yang pake Q-RAM ya. Q-RAM tuh emang populer banget. Ini. Dari Zekrom nih. Bener-bener jarang banget ya. Iya kan nih. Yang paling atas doang pake Zekrom. Karena dia CP-nya kan 7 juta. Terus ini Testarosa. Dia pake Zekrom. Terus ke bawah lagi. Kayaknya kita belum ketemu Zekrom. Oh ini Zekrom. Ke bawah lagi. Lebih sering ketemu Q-RAM ya. Daripada Zekrom ya. Padahal gue pikir kayak. Zekrom itu lebih populer. Masih Q-RAM ternyata emang mengalahkan popularitasnya si Zekrom. Ini ada Zekrom lagi disini. Oke. Zekrom udah bintang 8. Ciraci bintang 4. Ditambah Q-RAM. Ini formasi udah bagus banget ya. Apakah emang disini kalian. Ada yang mempensiunkan Zekrom gitu. Secepat begitu. Cuma 1 bulan udah dipensiunkan. Disitu. Gue. Ah ini baru mulai ketemu nih. Zekrom. Zekrom nih. Zekrom. Kemudian ada Hopa juga. Gue pikir Hopa juga udah dipensiunkan. Oke. Hopa itu emang. Seperti yang gue bilang kemarin. Agak susah sih ya. Sebenernya. Ini mulai ada lagi si Darkrai. Kita scroll lagi Q-RAM. Mega Skizor. Dialga. Ya emang rata-rata formasinya. Untuk Q-RAM tuh kayak gitu ya. Soalnya emang bisa dibilang kayak strategi serang backline. Dan. Kalau kalian udah ngambil Q-RAM tuh tuh. Kalian pasti merasa lah. Enak banget dia. Dia ibarat kata bisa. Nahan. Sendirian. Bahkan gak pake pasif. Gak pake aktif skill. Cuma pake pasif. Langsung nahan. Pokemon yang attacknya paling. Tinggi gitu loh di tim. Ya gimana gak OP lah. Udah segitu ya. Ini kita liat lagi yang terakhir. 1.600.000. Mungkin. Dia. Q-RAMnya masih tetep pake Apple. Dan dia. Seperti yang tadi gue bilang. Ini. Ininya ngeselin banget ya. Pasifnya aja. Ada yang kayak gini. Ada sampe 3. Dan. Gak usah dibintang delapanin. Juga bisa dibilang udah OP. Cuma kayaknya. Perlu banget ya. Pake Apple. Makanya. Dari yang. Atas sampe ke bawah nih. Dari tadi yang kita liat tuh. Pake Apple semua gitu loh. Gak ada pilihan yang lain. Jadi kayaknya emang. Q-RAM itu kayaknya emang perlu banget ya. Pake Apple. Kalau kalian gak punya Apple. Gue masih agak bingung ya. Gantinya pake apa. Tapi kayaknya. Untuk sementara. Kalian udah tau lah. Kira-kira. Timnya untuk si Q-RAM itu kayak gimana ya. Oke lah. Kayaknya. Sekian aja untuk video kali ini. Bagi kalian yang suka sama videonya. Silahkan klik. Like. Dan subscribe. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax